Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Provinsi Jawa Tengah guna mengurangi intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, satu mantau posko TMC di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Sumarang pada Senin 18 Maret, menyampaikan teknologi modifikasi cuaca dengan cara menaburkan garam ke udara itu telah dilakukan dalam tiga hari terakhir, yaitu dimulai sejak Sabtu 16 Maret. Proses penaburan garam dengan pesawat Cessna Grand Caravan C208BEX dan proses penaburan dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, di mana dalam sekali terbang pesawat membawa satu ton bahan semai. Selama tiga hari, sebanyak sembilan ton garam telah ditaburkan di sejumlah titik udara di Jawa Tengah. Suharyanto menegaskan, upaya mengurangi intensitas hujan dengan teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan agar proses penanganan banjir di sejumlah wilayah di Jateng bisa cepat teratasi. Operasi teknologi modifikasi cuaca ini sudah dikelar selama tiga hari, mulai tanggal 16, 17, 18. Setiap hari terbang tiga kali, tiga sorti. Setiap satu sorti itu membawa bahan semai yang disebar satu ton. Jadi satu hari tiga ton, jadi per hari ini jadi sebilan ton. Menurut BNPB, teknologi modifikasi cuaca di Jawa Tengah rencananya dilakukan hingga Rabu 20 Maret 2024. Namun jika intensitas hujan masih ekstrim, maka akan dilanjutkan hingga cuaca dinilai mulai kondusif. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryawicaksono, kantor berita antara, mewartakan.